Intro Iya sayang, iya Mas tau kok Makanya Kalo dipositu mas cair Pasti mas akan segera lamar kamu Hehehe Iya Makanya sabar dong Sabar Hehehe Wah Ini orang gua pulang malah asik asikan Nelfon lagi Wah gak bener nih Cepat buka pintunya Waduh jurakan bosan Cimantan udah pulang Ribetnya urusan kalo sampe tau Saya lagi telepon teleponan Cepat buka gerbangnya Gua mau masuk nih Sebentar sayang ya Siap Lu nelfon siapa sih? Gua mau balian anak orang aja lu Baru juga kemarin gua puji lu Sekarang malah asik asikan lu Ngombalin anak orang Hehehe Waduh Kau jurakan bosan Cimantan tau ya Kalo saya lagi ngombalin orang Hehehe Tapi biarin aja dah Hehehe Maaf ya di Susi Maaf Tadi Anu Ada kalian yang ngomel ngomel Asa mau komplain Tapi tenang Sabar Udah ada anak buah emas Atau pegawai emas Yang udah mengedil orang itu Hehehe Iya Tenang Sabar Hehehe Assalamualaikum Lirumi Sel 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 Ya elah Pantes aja nih rumah sepi Enggak waktu aja belum pada pulang Gak dirumi gak rasal duanya pada sibuk dah Hehehe Hehehe Emang gua sendiri yang sultan baik Nungguin mereka pada pulang Hehehe Mending gua tidur aja dah Daripada gua bingung mau ngapain coba Secara gagal temennya juga Hehehe 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 Lu nape kawa dah Hehehe Hehehe Kaka mod Gua masih ngebayangin si Junet Hehehe Hehehe Kejadian kemarin Hehehe 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 Lu masih gelia aja pasti lu ngeliat abang gua diikat tangannya Ya gak kebelakang sama si Junet Hehehe Hehehe Sorry nih Hehehe Gua gak habis ketawa Ngebayangin ekspresi abang lu Diikat tangannya sama si Junet Hehehe Kebayang tuh paniknya mut Hehehe Iya Abang gua tuh pasti shock Seumur hidup Baru kali ini nih Dia ditangkap pemahansip Hehehe Hehehe Nah Udah ditangkep Ya ngigetnya si Junet lagi Hehehe Hehehe Untung aja si Tarmiji lapor kita Dan kalo kagak kan orang sekampung bisa liat dia Hehehe Hehehe Tapi kan tetep aja Beritanya udah keburu kesembar Hehehe Hehehe Junet Hehehe Hehehe Bener tuh mut Junet kan jawara-jawara yang lempeng mut Kalo emang bener dibilang bener Kalo salah ya salah Nah Lu juga kudu hati-hati nih mut Ngasih tugas sama si Junet Hehehe Harus bisa dia tuh berpikir dua kali mut Hehehe Gue ngerti Dar Makanya kalo kemarin gue suruh telanjangin abang gue Diteranjangin sama dia Enggak mikir dua kali Dikerjain aja dulu Hah Bener tuh Bener Iya Edhar Kita kudu ngasih tugas sama dia tuh Jelas dan tegas Jangan abu-abu Hitam Ape putih Iya Pasti itu mut Edhar Tapi ini kagak enak nih Kita kalo telat sama Pak Darmawan Dia udah nunggu di lokasi duluan lagi Insya Allah kagak mut Palingan juga sekarang baru jam setengah sebelas Isi mudah-mudahan lagi diperapakan kagak macet ya Edhar Yoi Spokade Lindo Lindo Kalian pada makan duluan saja ya Ibu mau bangunin abah dulu Iya bu Abah Bangun bah Ayo kita makan dulu ya bah Itu ibu sudah siapin makan siangnya loh bah Itu anak-anak juga udah pada nungguin Kita makan dulu yuk Bu Kalo ibu mau makan makan aja duluan Bareng sama anak-anak Bu ya Loh Abah ndak ikut makan tau bah Abah teh lagi gak enak badan Bu Abah sakit Ya Allah bah Abah badannya panas sekali bah Gak apa-apa bu Abah teh cuma demam Bu Ibu teh jangan panik gitu atuh ah Abah Apa abah mau ke dokter sekarang Ibu hanterin ya bah Gak usah bu Lebih baik ibu teh Beli obat demam Abah mau minum obat Ya tapi Tapi abah harus makan dulu baru minum obat ya bah Iya iya Sekarang abah teh mau tidur dulu Minum obat Setelah itu abah makan Ya sudah kalo gitu Ibu tinggal sebentar untuk beli obat ya bah Bapak istirahat dulu ya ibu keluar dulu ya bah Kalian makan saja duluan ya Loh Emang abah sama ibu gak ikut makan lho Abah mau istirahat dulu sebentar Abah sakit bu Iya Abah memang lagi gak enak badan Oh iya Tinu Nanti kalo kamu sudah selesai makan Tolong ya Ke tokonya Pak Haji Muhyiddin Tolong belikan obat demam Iya bu Ya sudah sekarang kita makan saja dulu ya Nanti Buat abah biar ibu anterin saja ke kamar makanannya Iya bu Cuma kasian ya Abah bisa sakit kayak gitu Iya bu aku juga gak terega liat abah Ya mudah-mudahan Setelah istirahat sebentar ini dan juga abis minum obat Abahmu segera sembuh ya Amin ya Allah Amin Dan gue langsung cabut ya Lah lu kagak mampir dulu mud Ngeliat anak gue yang paling bontot Pengen sih tapi lain kali aja dah Gue kudu ke kontor ngecek saldo pulsa Oh gitu mud Ya udah lah Terima kasih nih mud ye Lu udah nganterin sampe di mari Alah lu basa basi pake makasih segala Iya juga sih Ya gue cabut ya Oke mud Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Hehehe Abang Dede Ula Apa udah pulang? Iya De Ula Tuh kucing mahmud gak mampir bang Si mahmud ada urusan di konternya Jadi kagak bisa mampir De Ula Oh gitu Pantesan Eh Nih ngomong ngomong Dede bayi Lagi tidur Kagak kok bang Dede bayi udah bangun Nah sekarang lagi main tuh di kamar Asyik Eits Tunggu dulu bang Kenapa lagi De Ula Karena abang gak bangun sama dede bayi Abang tuh tuh cuci muka dulu Karena abis dari luar Biar nantinya tuh muka abang adem Terus dede bayi gak ketakutan deh ngeliat abang Iya Pan Hehehe Iya juga iya Hampir kelupaan Sangkin semangatnya tuh Tengah godain dede bayi Iya Pan Hehehe Dede Ula tawa aja Tenang aja bang Dede bayi gak kemana-mana kok Yaudah sekarang abang pokoknya cuci muka Terus cuci tangan deh Baru mahen sama dede bayi ya Udah sana-sana Oh yaudah deh sekalian abang bersih-bersih aja dah Soalnya tadi di luar sempet melikat keringetan Terkasih lagi dede bayi kebawaan sama abang ya gak Nah itu lebih bagus bang Hehehe Oke deh ulah makasih ya Iya iya bang Lah Mana ya Aduh Aduh Pok Ada apa sih kok buru-buru gitu Sampai enggak lepas mau kena Si emas Si Ida sama si Amir udah pada pulang kan Ya ampok pok Kan si Amir sama si Ida baru aja berangkat belum 15 menit Kok udah pulang lagi gimana sih pok Perasaan gue Dia udah lama deh peginya Pok Kayaknya pok penasaran ya Pengen tau kepastiannya si Ida itu hamil atau tidak gitu ya pok ya Bukan tadi gue denger nih Kayaknya si Ida sama si Amir udah pulang Makanya bu-buru-buru akhirnya keluar Iya sih pake Bukan nih dari tadi ayah dimari pok Gak ada suara si Ida Gimana sih pok Ya udah kalo begitu berarti gue saling nger Udah pulang dia Empo ada-ada aja Ya udah deh Gue ke kamer aja dulu deh Iya Ntar kalo dia pulang kasih tau gue ya Ya udah lah pok Tenang aja ya pok ya Aduh Aduh Begitu si Empo Dia lebih gelisah daripada Juraida Lucu juga liat Empo begitu Aduh Udah gak sabar ya Pak Amir menunggu hasil pemeriksaannya Gila pak dokter Tak sabar saya ini Gimana gimana itu Ida Aduh bang Ida belum tau gimana hasilnya Sabar ya Pak Amir Sabar ya Pak Amir Kita tunggu dulu laporan hasil pemeriksaannya Baiklah Terima kasih dok Iya sis Terima kasih Terima kasih Terima kasih sus Ya Terima kasih dok Ya Gimana gimana bu dokter Apa hasilnya tuh Nasib That pink Asint 3